Halo Dr. Rizal disini, kita bahas penyebab sperma encer dan cara mengatasinya. Sperma encer merupakan kondisi yang umum terjadi dan biasanya bersifat sementara. Meski begitu, ada cara mengatasi sperma encer yang perlu diketahui karena kondisi tersebut bisa saja menjadi tanda adanya gangguan kesuburan. Normalnya, air mani bertekstur kental dan berwarna putih atau keababuan saat mengalami ejakulasi. Setelah itu, teksturnya akan mencair dalam waktu 5-40 menit. Pada kondisi tertentu, sperma encer dapat terjadi ketika tubuh memproduksi sperma dalam jumlah rendah atau di bawah rata-rata jumlah sperma normal. Sebelum kita bahas penyebab sperma encer dan cara mengatasinya, yuk like dan subscribe channel ini. Follow Instagram Dr. Risa juga ya agar tidak ketinggalan info-info kesehatan menarik lainnya. Mampir juga ke TikToknya ya untuk info kesehatan yang lebih ringkas. Penyebab Sperma Encer Ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan sperma encer, yaitu Yang pertama, sistem reproduksi belum matang. Air mani encer umumnya dialami remaja usia 11-15 tahun. Hal ini disebabkan oleh sistem reproduksi yang belum sempurna dan kadar hormon seks dalam tubuh yang masih mengalami penyesuaian. Yang kedua, sering mengalami ejakulasi. Terlalu sering ejakulasi, baik melalui hubungan seksual atau maksturbasi juga bisa menyebabkan air mani menjadi encer. Setelah ejakulasi pertama, diperlukan jarak beberapa jam untuk memproduksi air mani yang berkualitas kembali. Yang ketiga, produksi sperma rendah. Jumlah sperma yang rendah atau oligospermia adalah kondisi ketika jumlah sperma kurang dari 15 juta sel permenyekan air mani. Kondisi ini seringkali menjadi penyebab sperma encer pada orang dewasa. Oligospermia bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penyakit meneraseksual, peradangan organ reproduksi, tumor, sederah simbangan hormon, dan pari kokel. Yang keempat, ejakulasi retrograde. Ejakulasi retrograde atau ejakulasi terbalik adalah kondisi ketika sperma tidak keluar melalui penis saat ejakulasi, melainkan masuk kembali ke kandung kemik. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan kondisi ini, tetapi yang paling sering adalah diwayat menjalani operasi prostat atau kandung kemik. Yang kelima, munculnya antibody anti-sperma. Antibody anti-sperma adalah antibody yang keliru menanggapi sperma sebagai benda asing. Antibody ini dapat muncul pada pria ataupun wanita. Jika dialami pada pria, dampaknya bisa mengalami sperma yang encer. Yang keenam, kandungan zinc. Kekurangan zinc bisa berpotensi membuat jumlah sperma rendah, karena mineral ini berperan besar dalam proses pembentukan sperma. Selain itu, sebuah penelitian menunjukkan bahwa zinc dapat mengurangi jumlah antibody anti-sperma dalam tubuh. Yang ketujuh, gaya hidup tidak sehat. Kualitas air mani juga dapat dipengaruhi oleh gaya hidup tidak sehat, baik karena faktor lingkungan kerja dan tempat tinggal, ataupun kurang asupan makanan bergizi. Kebiasaan atau konsumsi minuman beralkohol dalam jantai waktu lama juga berpotensi buruk bagi kondisi kesehatan sperma. Itulah tadi penyebab spermamu bisa menjadi encer. Nah, sekarang, lalu bagaimana cara mengatasinya dok? Nah, ini pertanyaan yang penting ya yang akan kita bahas. Oke, sebelum kita bahas berlanjut, yang belum subscribe, subscribe channel ini ya. Cara mengatasi sperma encer. Ada beberapa tips untuk mengatasi sperma encer dan meningkatkan kualitas sperma. Kalau kamu penasaran cara meningkatkan sperma dalam satu hari, cek video dokter Isazi pojok kanan atas ya. Berikut adalah cara untuk mengatasi sperma yang encer. Yang pertama, terapkan pola makan sehat. Konsumsi makanan bergizi tinggi, terutama makanan yang mengandung zinc seperti kacang-kacangan dan daging yang tanpa lemah, itu sangat baik ya. Untuk lebih jelasnya tentang makanan apa saja yang bikin spermamu melimpah, cek videonya di pojok kanan atas. Terus, sudah berat buatnya. Yang kedua, jaga berat badan ideal. Dari beberapa penelitian, obesitas diketahui dapat menurunkan kualitas dan jumlah sperma. Oleh karena itu, menjaga berat badan ideal diduga dapat memperbaiki kualitas sperma. Yang ketiga, hindari paparan zat beracun. Zat atau senyawa beracun yang terdapat pada polusi atau bahan kinia tertentu dapat mengaruhi kualitas sperma. Oleh karena itu, jika Anda memiliki pekerjaan dengan resiko terpapar zat beracun tertentu, disarankan Anda akan alat melindungi diri untuk mengurangi resiko masuknya racun ke dalam tubuh, dan itu hindari rokok dan konsumsi alkohol ya. Yang keempat, gunakan pengobatan medis. Sperma encer memang tidak selalu memerlukan pengobatan, namun jika sperma encer disebabkan oleh infeksi bakteri, memerlukan pengobatan dengan antibiotik. Beberapa kasi sperma encer juga memerlukan terapi hormonal atau tindakan operasi. Itulah tadi beragam penyebab dan cara mengatasi sperma yang encer. Perlu diingat bahwa sperma yang encer bisa menyebabkan masalah kesuburan. Selain itu, sperma encer juga bisa disebabkan oleh kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut oleh dokter. Oleh karena itu, bila Anda mengalaminya, sebalah periksakan diri Anda ke dokter, Anda dapat dilakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi sperma encer, agar sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Jika Anda memiliki beberapa pertanyaan lebih lanjut, silakan share di kolom komentar ya. Silakan juga di grup kesehatan yang sudah. Tak terisal buat di Facebook. Oke, sekian give sharing and sharing. See you on the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax